Intro Maksudnya mencintai Habib Insya Allah hidupmu akan selamat dunia dan akhirat Nanti dapat syafa'an Begitulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Habib tersebut Ada anjuran-anjuran untuk mencintai Karena beliau berbicara berdasarkan mimpi Tapi saya pikir itu bukan berlandaskan ilmu Kalau berlandaskan ilmu itu bisa terverifikasi Siapa yang berbicara, siapa yang merewayatkan Apa landasannya Lalu ada tahap pengujian untuk membuktikan Apa yang disampaikan dari teks kitab tersebut Tapi karena landasan ini dari mimpi Atau memang ini ada di kitab dan itu dari mimpi Maka ya angal-reah anjel untuk menceritakan seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Hani Parhan mengkanter yaitu sebuah ceramah Daripada seorang Habib Yang menceritakan tentang karomah atau keistimewaan Daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Dimana diceritakan bahwasannya ada seorang pecinta Daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad ini Pada saat beliau meninggal Kemudian dimimpikan oleh saudaranya Dan di dalam mimpi tersebut Seorang pecinta ini menjawab setiap pertanyaan Malaikat Munkar Wanakir Dengan satu jawaban yang sama Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Ketika ditanyakan yaitu Dan seterusnya Pecinta ini hanya menjawab dengan satu jawaban Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Lalu kemudian datanglah Ruhnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Untuk yaitu menyelamatkan Sang pecinta tersebut Di sini sedang diceritakan Yaitu sebuah karamah atau keistimewaan Daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Tapi lalu kemudian Hani Parhan di dalam videonya Mengkantar ceramah tersebut Mengkantar cerita tersebut Dia mengkritisi dengan tajam Menyerang kepada Ba'alawi Seolah-olah itu adalah sebuah cerita hurufat Seolah-olah itu adalah sebuah hayalan Seolah-olah itu tidak berdasarkan ilmiah Seolah-olah itu adalah sebuah cerita buat-buatan saja Seolah-olah itu adalah sebuah cerita Piktib belakas saja saudara Ini yang diutarakan oleh Hani Parhan Yang jadi jubirnya imat di dalam videonya tersebut Dia tidak paham Atau memang tidak mengerti Atau memang tujuannya adalah Untuk menyelutkan Ba'alawi Dan yaitu menggiring Para penonton atau pendengarnya Untuk tidak percaya kepada Ba'alawi Na'udu bila summa Na'udu bila himi dalik Memang yang termaktub ketika dipertanyakan oleh Munkar wa nakir Maru buka jawabannya itu adalah Allahu Rabbi Wa ma'nabiyuka siapa nabimu Jawabannya itu adalah Muhammadun Nabihi Wa ma'dinuka apa agamamu Al-Islamu dini Dan seterusnya Itu yang termaktub Tetapi disini sedang menceritakan Yaitu sebuah karomah Keistimewaan Daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Memang luar daripada kebiasaan Yang namanya karomah itu Ini Hani Parhan Tidak mengerti Tidak paham Atau pura-pura tidak tahu Dan sengaja Untuk menggiring para pendengarnya Supaya Yaitu tidak mempercayai Adanya Ba'alawi Kenapa gitu loh Ada apa Konorasinya begitu Sangat menyudutkan Ba'alawi Masya Allah Ini sedang menceritakan Sebuah karomah Dan kita sama tahu Ulama Ahlu Sunnah Wal-Jamaah itu Meyakini Dan mempercayai Adanya karomah Sebagaimana Yaitu Dalam Jawa Harutul Tauhid Wa asbitan lil awliyal karomah Wa mannafaha in bidan karomah Lalu kemudian Yaitu dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri Di dalam kitab hasyiatnya Dengan begitu jelas Ay'i taqib subutal karomati lil awliya'i Bima'na zawaziha wa wuku'iha Lahum pil hayati wa ba'dal mamat Kama dahaba ilayhi jumhuru ahli sunnah Walaysa pi madhabin minal madahi bil arba'ati Kaulun binafiha Ba'dal mauti Bal duhuruha hina idin awla Lianna napsa hina idin sofiatun minal akedar Walida Tila malam tadhar karomatuhu ba'damutihi Kama kanas fi hayatihi palaysa disodikin Terlalu panjang kalau saya harus uraikan Tentang penjelasan di dalam kitab hasyiatul bajuri Ala jauh harutul tawhid ini saudara Yang jelas adanya karomah itu adalah sebuah hal yang nyata Dan dipercayai akan adanya oleh ulama ahli sunnah wal jamaah Berbeda dengan yaitu orang yang menapikan adanya karomah Wa mannafaha siapa mannafaha ini adalah jumhurul mu'tazilah Mereka yang tidak mempercayai akan adanya karomah Hani parhan ini ahli sunnah atau mutazilah Masya Allah Wa mannafaha inbi dan kalamah Orang yang menapikan akan adanya karomah Buanglah tidak usah didengar kalamnya Masya Allah Jadi saya katakan himbau kepada seluruh umat muslim dimanapun berada Agar supaya yaitu jangan terdokterin oleh kata-kata Hani parhan ini saudara Ini terjadi kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadid Sebuah karomah yang sangat luar biasa Sebuah keistimewaan yang terjadi padanya Beliau adalah waliun bin awliya'illah Wali daripada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian kita percaya beliau adalah wali Karena banyak terbukti Yaitu daripada karangan-karangan karya-karya beliau Yang sampai saat ini Alhamdulillah dikaji di setiap pesantren Masya Allah seperti An-Naswa'i Huddiniyah Risalatul Mu'awana Semua dikaji di pesantren-pesantren Ahlu sunnah wal jamaah Karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadid ini Beliau adalah seorang sufi Beliau adalah Al-Qutub bin Al-Aqtab Wali kutub dari Aqtab-Aqtab Dari kutub-kutub yang lain saudara Ini jelas Sebuah karomah menceritakan adanya kemuliaan Daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadid Sama percis Yaitu dengan cerita Karomah kemuliaan Syah Abdul Qadir Al-Jailani Ketika yaitu ada seorang laki-laki Ada seseorang yang pasif Yang membiasakan yaitu Perbuatan maksiat Kepada Allah Tetapi di dalam hatinya ada kecintaan Terhadap Syah Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian pada saat beliau wapat Pecinta Syah Abdul Qadir Al-Jailani ini Pecinta tersebut Apakah salah menjawab Abdul Qadir Al-Jailani Maka datanglah khitab dari Allah SWT Kepada malaikat Munkarwanakir Ya Munkarwanakir Masya Allah Apabila seorang hamba yang pasif ini Ada di dalam hatinya yaitu kecintaan terhadap Syah Abdul Qadir Al-Jailani Maka karena Syah Abdul Qadir Al-Jailani lah Aku mengampuni dosanya Dan aku melapangkan kuburnya Sebab ia mencintai Syah Abdul Qadir Al-Jailani Dan baiknya Iktikan dia terhadap Syah Abdul Qadir Al-Jailani Anda bisa lihat sendiri Wahaihani Farhan Cerita tersebut sama percis terjadi Yaitu kepada Syah Abdul Qadir Al-Jailani Dimana seorang pecinta Ketika dipertanyakan oleh Munkarwanakir Jawabannya yaitu hanya satu Abdul Qadir Al-Jailani Sebagaimana yaitu cerita Al-kisah pecintanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Ketika menjawab pertanyaan Munkarwanakir tersebut Dengan satu jawaban Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Anda bisa lihat sendiri Kisah, cerita, kemuliaan karamah Daripada Syah Abdul Qadir Al-Jailani ini Di dalam kitab Tafrihul Khadir Fimanakibi Syah Abdul Qadir Masya Allah Di dalam Mankobah ke-16 Anda bisa lihat dan baca sendiri Tekstnya adalah seperti ini Al-Mankobah tu sadisata asaratab Bina jati pasikini bijawabihi Bia Abdul Qadir pisali munkarwanakirin lah Yurwa anahu kanapi zamanil gawus Rajulun pasikun musirun alad-dhanubi Walakin tamakanais mahabbatul gawusi pikul bihil mahbub Palamatu fiyak dafanuhu Paja'amunkarwanakir Pasalahu maa robuka Waman nabiyuka Waman dinuka Pajabahuma pikuli Pikuli sualin bi'abdul Qadir Paja'ahuma al-khitabu minal robbil Qadir Ya munkarwanakir Ini jelas Adalah sebuah keramah Sebuah kemuliaan Yang terjadi terhadap Syah Abdul Qadir al-Jailani Sama persis Yaitu yang terjadi terhadap Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Hadad Apakah anda wahai Hanifarhan Hanya berani mengkantar Sebuah cerita karamah Yang dinisbatkan kepada Ba'alawi saja Atau anda juga berani Terhadap Mengkantar terhadap Cerita Syah Abdul Qadir al-Jailani ini Masya Allah saya tunggu jawaban anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!